Halo guys, selamat menikmati channel kutu coklat Dan kali ini gue akan lanjutin game Scary Teacher 3D Kita akan masuk ke carrier mode Dan melanjutkan chapter Spesial ini ya Trouble in Paradise Dan kita udah sampai di misi ketiga Yaitu Fantastic Surprise Kita masuk ke dalam Misinya Misty, fact surprise is about Tsutsun Dia mau ngadain Surprise yang False Tapi ya Kita akan membuat surprise yang palsu itu Menjadi Sesuatu yang mengeramkan Uh, bad Jangan risau, kawan-kawan SD is here Kita masuk ke dalam Misinya Oke, kita harus ngapain Surprise-nya tentang kelelawar ya Emang ada kelelawar Dalam game ini Kita cek di pohon Kayaknya gak ada Kelelawar Iya loh, di gudang juga gak ada loh Kelelawar Terus kita harus nyari kelelawarnya dimana Tuh, di pohon-pohonnya aja gak ada loh Apa di ruang bawah tanah Mungkin Oke, kita masuk disini Itu palsu Gak gerak Coba kita Memasuki ruangan-ruangan yang ada disini Sekalian mencari kelelawar Sudut-sudut ruangan Tidak ada Eh, kalau dia masuk ke dapur Hmm, sesuatu yang tidak terlihat disini Kok dia langsung tahu sih Astaga Padahal gue cuma buka dan tutup lagi loh Oke, kita ulangin lagi Dan jangan buat kesalahan ya Jangan menginterak barang yang harusnya kita kerjain dulu Sebelumnya, itemnya Oke Kali ini Gue bakalan coba Ke atas langsung Mungkin ya Kita harus mencari item yang Aneh Oke WC Sebentar Ini sebelumnya Gak ada loh Tuh kan Give Misty A real scare With real belts Nah Ya, aslinya ini Ini dimana Waduh Si Misty-nya dimana lagi Oke Dia gak kesini kan Gua gak tahu guys Dia dimana Yang penting gua udah ambil ini dulu Hmm Oh, ada Pohon yang disebelah yang belum gua cek Oke Disini gak bisa keluar Jadi gua akan keluar lewat jendela Mungkin kita harus menangkap kali ya Tidak ada Tidak ada juga Tidak ada juga Hmm Kayaknya gak ada di pohon deh Pohon terakhir yang ini Tidak ada Yap Tidak ada Mungkin ada di ruang bawah tanah ya Oke Kita buka Ruang bawah tanahnya Ayo dong Kelelawar Dimana kalian Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oke Pasti ada yang harus kita Lakukan Dapur Gak ada Oke Oke Ternyata Kalalawar yang asli itu Ada di atas Berarti Gua Harus Naik ke Paling atas Ayo dong Keluar Nah Berarti Gua bakalan Pakai Cara gua yang lama Oke Gua dulu Pernah Naruh Eh 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 Tangganya mana Yah Tangganya hilang Astaga Tolong Dimana gua naiknya Kalo ga ada tangga Oke Mau ga mau Kita harus menggunakan Tangga yang satunya lagi ya Game nya ngebug Tangga gua hilang Ambil tangga yang ini Ambil tangga yang ini Kita akan taruh tangga ini Di depan Oke Bisa masuk Sabar ya guys Ini gara-gara tangganya hilang aja nih Gua juga bingung kenapa tangganya bisa hilang Ya tangganya kita hilang juga dong Apa itu tangga yang di atas itu Tutupnya kita Ya elah guys Ngebug dong Gimana gua nyelesain ya Kalo ngebug Waduh Dia ada di ruangan itu lagi Gak ada di ruang olahraga kan Iya Ketahuan gua guys Tutup dulu Jendelanya Sip Kita taruh Please jangan hilang Ya ampun Oke Kita udah disini Dan tangganya Yes Berhasil Oke tangganya udah berhasil Dan Gua Gak bakal Menyanyiakan Kesempatan ini Jadi gua langsung ngambil Saja kandangnya Aduh Ini misty nya masih ngejer dong Ke luar dari rumahku Oke, gue dapet kandangnya, dan ya gue bakalan nyalain kompor, kompor, sip, kelelawarnya udah keluar, dan gue akan naik tangga yang udah gue atur susah payah itu, gak bisa keluar lewat pintu, kita keluar lewat kenderaan. Sip, please, jangan sampai aneh-aneh tangganya lagi, tuh, oke, kelelawar, kalian dimana? Oh, disini, oh, betul sekali, sip, kita mendapatkan kelelawar, ya, gue gak bisa, oh, gue turun disini deh, gak apa-apa. Buka, ah, bisa dibuka, ya, gak bisa, naik dong, lewat pintu gak bisa soalnya, guys. Oke, ya, gak bisa masuk, bisa nyalot sebelah mungkin. Sip, akhirnya bisa masuk juga, dan dia lagi di dalam rumah. Oke, kita harus lari, 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 uset, gue lama banget ya, harus ngulang-ngulang berkali-kali agar bisa-bisa mengatur tangga itu. Akhirnya berhasil juga, dan kita akan lihat reaksinya si Misty pada saat ngebuka. Suprisenya, si Misty juga takut, ya, karena kelelawarnya asli. Eh, buset, tinggi banget loncatnya. Oke, mari kita, next. Oke. Ini, kita balik lagi ke spesial chapter, dan ini. Misty Skateboarding Season. Oh, Misty bisa main skateboard, ya, disini. Dan, kita akan lihat Sebagai mana jago Si Misty main skateboard. Oke. Ini kita pergi. Aku secara natural, ya, guys. Oke. Kalau skateboard. Mungkin ya. Pilih gue, kita harus menggunakan obeng. Obeng. Oke, gue ambil ini dulu deh. Ini sangat berguna soalnya. Buat gembuka gembok-gembuk yang kayak tadi tuh. Dia lagi olahraga. Di depan. Untung aja gak digemok. Oke. Kita masuk Di sini. Uh, item apa nih? Oke. Kita sambil mencari. Ini item baru kayaknya. Tuh. Ada dua. Tuh. Kalau dilihat dari... Thumbnail-nya sih warna... Itu ya, biru ya. Thumbnail gamenya. Apa kita harus pake yang biru, apa yang... Tersparan? Wuuu, dikejar-kejar Misty! Oke. Aman. Disini ada apa? Tidak ada apa-apa. Oke. Uh, birtrap-nya semakin banyak disini. Kita harus berhati-hati. Tidak ada sesuatu. Mungkin kita harus mencari scanfot. Apa scanfot-nya itu di bawah, ya? Gak apa-apa. Kita cari-cari dulu disini. Skatepot. Tidak ada disini. Skatepot. Oke, ruangan ini tidak ada apa-apa. Uh, ada energy drink. Sip. Kayaknya ada-ada apa itu. Gak ada-ada item apa-apa disini. Gak ngomongnya berlebitan. Skatepot-nya dimana, ya? Disini gak ada gitu, loh. Uh, kunci warna-warni. Bisa diambil. Eh, sebentar. Dia kemana ya itu? Guys. Oh, di sebelah sana. Skatepot. Dimana kamu? Ini akan selalu menjadi Hentinya lagi nonton TV, guys. Sedangkan kita lagi sibuk mencari skateboard. Apa di dalam lemari? Oh, gak ada. Oh, ini dia skateboard-nya. Sebentar. Kalau cuma skateboard doang, kayaknya... Ada yang kurang, kan? Coba kita cek. Apa ini? Ini baru nih. Oh, oli. Masuk akal juga. Oke. Kita akan mengerjai si Misty. Tapi kita akan menunggu momentum. Karena si Misty-nya lagi ada di ruang tamu. Mungkin gue keluar dulu kali ya. Dia pasti gak bakalan keluar, kan? Oke, aman. Dia gak kuat. Dia keperapian. Kok dia... Kedinginan. Padahal gak ada es lo. Oke. Kita taruh skateboard-nya dulu. Sip. Ini kali ya. Oh, ini. Ini taruh dimana? Oh, ini, ini, ini. Eh, eh. Warna biru. Bisa ganti gak? Ya, gak bisa, guys. Yaudah lah. Buang aja. Kita coba dulu pake yang transparan ya. Baru mau ditunggu, guys. Kan liat. Tuh. Misty-nya. Ngebak. Aduh, gue gak bisa lewat lagi. Kita akan coba memancing si Misty-nya dulu. Dia di ruangan atas ya. Iya, dia di sini. Waduh. Waduh. Kabur. 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 Semoga dia gak liat jebakan gue. Oke. Baru kali ini kita harus memancing Misty-nya untuk dateng ya. Dan kita akan liat apa yang akan terjadi. Uh, dia naik skateboard-nya. Kau tahu aku gak bisa menghentikanmu. Oke. Ini kita pergi. Apa? Oke. Kita berhasil, guys. Dan anak-anaknya mengejekin si Misty. Oke, si Misty-nya mau ngejar tapi kayak mumi. Kayak pocong. Oke, kita berhasil di sini dan kita lanjut ke misi selanjutnya. Oke, misi selanjutnya. Yang terakhir. A RATICAL PERFORMANCE. Kita akan disuruh ngapain? Oh. MAUS TRIPIS Romantis banget ya mereka berdua. Astaga. Mestinya nginjek kakinya si Francis. Tidak kakinya di tempat yang tidak salah seperti biasa. Aku adalah tancer yang baik. Pastikanmu. Karena gak inget gerakannya Oke Kita harus mencari Sesuatu Untuk mengerjai Tempat latihan si Misty Gasolin Eits Itu apa guys Ini item yang baru Smoke Buat apa ya smoke Kalau misalkan ada perangkap tikus Kan di awal-awal itu dikasih tau Harus pake mouse apa Kayaknya harus pake perangkap tikus Jangan di kunci Dia lagi di ruang makan Dan mungkin perangkap tikusnya bakalan Ditutup pake kabut Asap dari mesin asap ini Dimana ya perangkap tikus Mungkin Mungkin Di bawah Aduh ada Ada trap lagi Tolonglah Gue mau angkat Angkat trapnya Hampir aja kayaknya Lempar trapnya kesini Sip Sip Uh apa nih Yap Perangkap tikus Kita akan menaruh ini Di tempat latihannya si Misty Dan menutupnya dengan Asap Oke kita jalan Please jangan keluar dulu Jangan keluar dulu Eh dia ngebug guys Kiri kanan Kiri kanan Cantik Tuh guys Dia ngebug Banyak amat Banyak amat Oke asap Setup the party mode for dance Oh lagu Send a reminder to Misty For dance Practice for Let's have another dance Honey Romantis amat kalimatnya Gue kabur dulu Oke Gue udah pedasaran Apa yang bakalan terjadi Dengan si Misty Kalau bener-bener Terangkap tikusnya itu Kena Ke dia Sakit sih Sekarang Gue akan menunjukkan Bagaimana kita lakukan Oke Misty Mukanya begitu amat Terus dia kena Jebakan tikus Tikus Mau ketawa Tapi gue kayak Ngerasain sakitnya itu loh Oke lah Kasian juga si Misty Dan Chapter Yang Satu ini Sudah selesai guys Oke Ya Sampai disini dulu guys Untuk Episode Scary Teacher 3D Thank you banget guys Saya udah nonton video ini Dari awal sampai sekarang Dan jangan lupa guys Untuk dikasih like-nya Di-share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa guys Untuk di-subscribe Bagi yang belum subscribe Karena dengan itu Kalian-gila masih support Dan menyelamat video Untuk membuat konten di channel Kutusur 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 Sampai jumpa Di next video Dadah Sampai jumpa Terima kasih.